Hai seperti ini kemudian baru kita masukkan kotaknya guys kotaknya masukkan ke sini ya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya dengan Mjam channel di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membersihkan area filter full pump ya guys karena ini motorbit fi udah hampir kurang lebih 7 tahun belum pernah mengecek bagian full pumpnya ya guys Nah pasti di bagian full pump ini untuk disaringan atau filter-filternya itu udah pasti udah banyak kotoran yang menumpuk guys Nah disini saya akan mentutorialkan cara pembongkarannya dan cara membersihkannya ya guys pokoknya tonton terus videonya sampai habis Oke guys pertama-tama kita sediakan obeng plus punci 10V dan obeng min seperti ini ya guys Nah disini kita akan buka ini tutupnya ya kopernya kita buka dulu guys sebelum kita melakukan pembongkaran alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu ya supaya kotoran ini tidak tersumbat ke selang-selang ini guys Oke langsung saja kita lap dulu ya setelah bersih kayak gini ya sebelum pembongkaran kita cek dulu ya tekanan full pumpnya ada berapa ya Nah nanti bisa kita bedakan sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan ya guys Oke guys ini kita cabut dulu ya menggunakan obeng min kita tekan aja disini kita tekan kemudian kita tarik ke belakang ya guys Nah seperti ini guys Nah udah tercabut ya kemudian kita gunakan pengukur tekanan full pump kita masukkan ke sini guys kemudian ke sini guys kemudian kita kunci kontak tiga kali ya Nah guys dan ini masih bagus ya berada di 40 PSI ataupun 2,8 bar ya tuh guys di 40 PSI ya 40 PSI kurang kurang dikit Nah nanti kita bersihkan dulu ya kita bersihkan kemudian nanti kita ukur lagi ini tekanan full pump masih bagus ya normal tapi kita akan coba buka dan coba kita lihat apakah filternya udah kotor atau belum ya guys kita buka dulu ini soketnya ya kita buka kemudian kita buka mur 10 ya kemudian kita lepaskan ini klatnya kita lepaskan kemudian baru kita angkat ya guys kita angkat perlahan kemudian cara seperti mencaputnya seperti ini guys kita saringannya kita tempelkan sini guys nah saringannya seperti ini dulu ya baru kita tarik tariknya perlahan ya nah perlahan seperti ini guys nah guys bisa kita lihat sendiri ini kotor banget ya Nah ini kotor nanti kita coba cek ya kita bersihkan di baskom oke guys kita sediakan wadah ya kemudian kita isi bensin nah kita buka ya bukas filternya seperti ini guys kita tarik ya ke belakang seperti ini kemudian kita putar ke kiri nah seperti itu guys kemudian disini ada orangnya nah ini ada orangnya kemudian baru kita coba lihat nih ini filter yang tadi ya kita bisa kita lihat sendiri yang tadi warna bensinnya jernih sekarang jadi hitam jadi hitam ya alangkah baiknya ini setelah 10.000 ataupun 20 puluh ribu kilometer ini diganti ya supaya kerja full pumpnya maksimal tapi ini lebih baik kita bersihkan dulu aja ya karena ini sistemnya genwipat ya harus ganti nah guys kemudian apabila temen-temen mau melakukan pergantian rotak ya area rotak ini kita bisa buka ya kita bisa ganti kita bisa ganti rotaknya aja ya kalau misalkan rotaknya udah jelek nah ini ada 4 buah kabel ada merah hitam merah hitam yang kedua kabel ini yang menuju ini nih menuju pelampung itu kabel kabel ini ya buat pelampung bensin di speedometer ya keterangan bensin penuh atau tidaknya kemudian yang ini kabel pulpam ya yang merah positif yang hitam negatif kita buka aja ya buka seperti ini kita buka hitam merah hitam merah ya pokoknya gampang jangan sampai terbalik kalau terbalik minta nanti nggak bakalan berfungsi nah setelah tercopot kayak gini ya kemudian kita kita sediakan obeng min kemudian kita congkel di area sini dua dua obeng min supaya lebih mudah ya gua pakai dua obeng min supaya lebih mudah nah guys setelah terlepas kayak gini ya nah terlepas kayak gini disini ada o-ring juga ini o-ring buat pulpam ya o-ring pulpam ada dua satu dua di sini kemudian kita bisa copot nih ini pulpamnya guys nah lihat bisa kita lihat sendiri ini banyak kotoran banget tuh kotoran jadi kita juga bersihkan ya kita bersihkan juga ininya semuanya kita bersihkan dulu ya guys menggunakan bensin dan kuas kemudian kita semprot menggunakan kompresor kita bersihkan dulu menggunakan kuas ini ya kuas setelah kita kuas-kuas kotorannya kalau sudah hilang nanti kita ganti bensin yang baru ya supaya lebih bersih lagi nah guys kita ganti lagi bensinnya ya karena ini udah kotor banget tuh udah kotor ya sini bensinnya baru lagi ya kita masukkan lagi ke sini supaya pembersihannya maksimal guys kemudian pulpamnya kayak gini aja nih atau pecek-pecek kayak gini oke guys kemudian kita semprot menggunakan kompresor ya guys nah lubang-lubang ini kita semprot nah lubang-lubang ini kita semprot oke guys ini udah bersih kembali ya kemudian kita proses pemasangan ya guys oke guys kita langsung proses pemasangan ya guys nah pertama-tama ya kita pasangkan dulu kotak ini ke sini ya jangan lupa karetnya kita pasang nih ini filnya kita pasang dulu ya guys seperti ini kemudian baru kita masukkan kotaknya guys kotaknya masukkan ke sini ya nah tarik kabelnya kemudian kita masukkan lubang ini seperti kotak ini guys dalamnya ya paskan dengan lubangnya nah setelah pak setrek kayak gitu baru kita pasangkan yang hitam dulu ya yang hitam kemudian yang merah kayak gitu ya guys kemudian kita dorong yang menggunakan tang nah kayak gini baru kita pasang yang bagian bawah kita paskan ini lubangnya di sini ya ini kotaknya di sini berarti posisinya seperti ini guys nah seperti ini guys nih ya kemudian kita dorong langsung nah kayak gitu ya strek kayak gitu kemudian ini kita pasangkan yang hitam dulu kemudian yang merah merah nah kayak gini guys Oke udah terpasang ya kemudian kita pasangkan oringnya ya oring sini kemudian baru kita pasangkan ini ya filternya kita tekan kita tekan kemudian kita putar ke kiri sampai sehingga benar-benar pas ya oke guys ini sudah terpasang ininya jangan lupa kita pasang juga nih ini di bagian sini ya nah ini di bagian sini ya guys kemudian ada karet lagi ya yang ada di tanki kemudian kita pasang ya guys oring yang bagian ini bisa kita simpan di sini ya bisa kita simpan di sini secara langsung nah seperti ini bisa juga kita masukkan di area sini guys bisa kita simpan langsung di sini ya nah di sini oke guys jangan sampai ininya nyengsol ya kalau nyengsol bisa-bisa si bensinnya bocor jangan sampai nyengsol guys kemudian kita masukkan seperti ini caranya guys nah kita masukkan dulu pelampungnya kemudian kita dorong perlahan seperti ini guys nah seperti ini ya setelah itu baru kita tekan baru kita tekan ya karetnya jangan sampai nyengsol nah setelah seperti ini ya baru kita pasangkan lagi ini ya ya pasangkan tutupnya jangan sampai terbalik yang up itu di atas ya yang up di atas kemudian kita kencangkan ya guys kemudian kita tes dulu ya goyang-goyang takutnya si sealnya nggak pas nah guys ini udah pas ya berarti sealnya nggak ada kebocoran setelah ini baru kita pasang lagi ya kita pasang lagi ininya ya soketnya kemudian kita cek lagi ya menggunakan tekanan full pump kita cek kita cek ya kunci kontak on 3 kali ya guys nah guys sekarang pas di 40 ya go lebih dari 40 bisa kita lihat sendiri nih berdekat ya berdekat ya berdekat tuh jadi 40 ya guys berarti membersihkan filter itu ada pengaruhnya ya guys buat tekanan full pump supaya lebih maksimal setelah berhasil pengecekan kita pasangkan lagi guys oke guys kita pasangkan lagi ya kita masukkan lagi kemudian coba kita hidupkan dulu ya guys oke guys jadi begitulah ya motor sudah hidup kembali jadi begitulah tutorial cara mempersihkan saringan filter full pump ya guys langkah baiknya bisa kita ganti ataupun bisa kita bersihkan ya guys kalau misalkan mau bersihkan aja juga bisa kalau misalkan mau langsung ganti juga bisa jadi seperti itu ya guys caranya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh